Untuk umat alam bukan manusia pada umumnya Untuk saudara, untuk saya Kita adalah orang-orang kuat Bukankah sekolah aku mengatakan Jangan lalu give thanks gitu And now let the weak say I am strong Let the poor say I am rich Because of what The Lord has done for us Kita itu orang-orang kuat Tetapi Tuhan mengatakan terkutuklah Dengan segala yang jahat Dengan segala yang buruk Dengan segala macam bencana yang paling hebat Itu disebutkan with great evil Orang-orang kuat Yang mengandalkan, menaruh kepercayaan Bersandang dan nurut kepada orang yang justru rapuh A frail man Kalau kita umat Allah Lebih nurut, lebih percaya Lebih tergila-gila kepada pakar-pakar itu Yang justru itu liberal, ateisme, huja Allah Kita, Allah katakan Bakal terkutuk Bukan saya mengatakan Sebab apa saudara Selain dari hal-hal praktis tadi Ketidaketapan dan segala sesuatu yang sangat labil Itu coba dipakai sebagai suatu andalan Dan tempat berpijak Itu sangat rapuh sekali Sangat bobeling sekali Tapi yang kedua yang terutama adalah Karena Waktu kita mengalihkan Kepercayaan kita Teras kita Kemenurutan kita Dan ketergantungan kita Bukan kepada Allah Tetapi kepada yang bukan Allah Itu adalah esensi penyembahan berhala Dan Allah Sepanjang zaman Tidak pernah komplomi dalam soal ini Berhala itu Bukan keris Yang kita kasih lupa menyang Berhala itu Bukan hanya Patung yang kita sempah Yang kita dewalkan Tapi berhala adalah Segala sesuatu Dan setiap hal Yang bukan Allah Tetapi sangat diutamakan Diandalkan Dilayani Seperti itu Layaknya untuk Allah Itu adalah penyembahan berhala Apakah untuk hal ini Puang Sudah tidak Terbukti lagi Menjadi berhala Justru puang Salah satu berhala Yang paling hebat Di dalam sepanjang sejarah manusia Ayat 5 Dan selanjutnya Yerimia 17 Itu tidak diputuskan Tidak terpisah Dari ayat 1 Sementara yang 4 Setelah baca Baik Pak Kalau masih terbuka Kitab Yerimia 17 Mari ikut dengan saya baca Dikatakan Dosa yang Yerimia 17 Telah tertulis Dengan pena besi Yang matanya Dari intan Terukir pada Loh hati mereka Dan pada Tanduk-tanduk Mesbah mereka R2 Sebagai peringatan Terhadap mereka Mesbah-mesbah mereka Dan tiang-tiang Berhala mereka Jadi Dosa mereka Adalah dosa Penyembahan Berhala Yang ketua Sedang urus serius Lalu dalam Alkitab ketiga Baris kedua Sudah perhatikan Harta kekayaanmu Dan segala barang Perbedaharaanmu Akan kuberikan Dirampas Sebagai gajaran Atas dosamu Di segenap Daerahmu Lihat Mereka menyebab Berhala Lalu Tuhan Hajar mereka Mereka menyebab Berhala Ketika budaya Mereka itu Sangat tinggi sekali Dari mana kita tahu Yiremiah berkata Dosa Yehuda Telah tertulis Dengan pena besi Jadi mereka Sudah mengenal besi Mereka sudah bisa Membuat Mengolah besi Lalu Pena besinya Matanya Dari intang Di jalan itu Orang sudah menemukan Teknologi Sedemikian canggih Kalau sekarang Kita potong kaca Daging apa Sudah tahu Itu seperti Ada pena Sebetulnya Ujungnya itu Intang Karena intang Itu yang paling keras Lebih keras Dari segala macam Baru Jadi kaca yang kuat Itu Hanya digoras Dengan pena Yang berujung intang Pecah Belah-belah Dengan bagus sekali Di jaman itu Orang sudah Puli teknologi Seperti ini Jadi mereka Sombong Sama seperti Baksa-baksa Di dunia sekarang Yang begitu hebat Mereka sudah Merasa Tidak butuh Alah lagi Tapi dengan Keadaan seperti itu Alah menghajar mereka Dan waktu Alah menghajar Seseorang Seringkali Yang alah hajar Adalah bisnis Yang alah hajar Adalah Stock uangannya Sebab apa Sebab dia tahu Kita Hati kita Manusia Dia menciptakan kita Maksudnya bagaimana Sudara Kalau orang Baru disentuh Dengan kaki patah Masih itu dia rasa susah Tapi dia masih Tidak terlalu pusing Selama dia masih punya uang Masih punya insurance Kesehatan Dia semua ditanggu Apalagi di negeri yang canggih Seperti ini Tidak apa-apa Patah juga Bisa dipend Segala bagus Jalan seperti manusia Bionic Dia sakit Ya memang Kanker Dia sedih sekali Tapi selama dia masih punya uang Dia masih bisa berobat Kemana-mana Dengan uangnya Dia beli obat Yang malah Tidak biasa Lalu dia masih bilang Untung Meskipun gue sakit Tapi gue kaya Seringkali uang itu Menjadi backup Yang membuat orang Tidak bertobat Di sebuah kota Yang saya pernah melayani Jemaah Afi di sana Dan tidak mau sebutkan di mana Ada satu keluarga Keluarga itu heran Ayah ini orang Seorang yang sangat disiplin sekali Tapi Anak-anak Laki-lakinya terutama Tidak ada yang beres Cuma satu Dari Tiga anak laki Mereka ada Keluarga itu mungkin Bergelapan atau bersembilan Yang lain itu wanita Yang wanita itu baik-baik Yang laki itu naka-naka Cuma satu Yang beres Yang dua ini Dukang main judi Pinjam uang Gak ada ikan mobil keluarga Untuk pergi main judi Dan sebagainya Lalu Paling kecil Laki-laki itu Akhirnya ngedrak Ngedrak Sambil masuk penjara Sudah Lalu kokonya Yang juga gak beres hidupnya Tapi mulai kemudian Taruh perhatian kepada Al-Fuani Dekonsultasi pada saya Panya gimana nih Pak Enki Untuk adik saya Dikini Saya bilang Kasih tau Papa malam Stop Jangan kasihnya uang Sebab Kalau dia punya uang Dia tetangkan ketenteng Sekolah gak mau Begadar melulu Dia kumpul-kumpul Dengan teman-teman Main gitar di ujung jalan Sambil kemudian Traktir teman-temannya Segala macam Karena dia punya uang Kebanggaannya Kenapa aku punya uang Stop uangnya Dia pasti akan bisa nurut Tapi celakanya Dengan keluarga ini Terjadi dualisme Papanya itu Strik sekali Sangat disipin Dan itu Peribadian baik Meskipun dia bukan Seorang Kristen Tapi moralnya Sangat baik Mamanya Orang Kristen Papanya Lemah Papanya bilang Jangan berikan Nanti mamanya Diam-diam Dia ajak papanya Kasih uang Nah celaka Itu yang saya maksudkan Dualisme Nanti kalau papanya Marah anak itu Papanya pergi Ke toko Mamanya kemudian Baik-baik Semarang itu Sudah dikasih uang Semarang itu Sampai kapanpun Gak bakal beres Selama dia masih punya Uang Tuhan itu tahu Kondisi kita Sebagai manusia Maka dalam keadaan Tertentu Kalau sudah kebangetan Gak kapok-kapok Tuhan Menajak Tinggi dan keuangan Itu firman Tuhan Mereka menyebabkan Berhala Ditegur Dengan berbagai Becangat Tidak bertobat Bertobat Boleh baca Dalam kita Nabi dari kecil Belamar sudah datang Kelopalan sudah melanda Angin ribu Dan sebagainya Tapi kamu Tidak juga Kembali Kepadaku Kalau Tuhan Berkata Aku akan memberikan Hal-hal kekayaanmu Dan sekalian Bang perbedaanmu Dirampas Kalau itulah Baru mereka Menengada Selama masih jatuh Hujan uang Matanya Keuang terus Tapi kalau sudah Kena hujan batu Di atas kepala Baru menengada Ke atas Siapa yang lain Baru aku bantu Saudara Tuhan Mempertulikan Saudara dan saya Sehingga Dia mengizinkan Dalam hidupku Dan hidupku Di dalam sejarah Kita yang sepenggal ini Kita mengalami Yang orang katakan Depresi Ekonomi Untuk Amerika Yang mungkin Lebih hebat Dari depresi Beberapa puluh tahun Yang lalu Atau beberapa Waktu yang malam Yang terburuk Selama sejarah Ekonomi Amerika Diizinkannya Kita alami Itulah bentuk Kebetulan Allah Supaya apa? Supaya kita menengah